Pemirsa Tim Patriot Pores Bekasi Kota mendapati ruko bermodus pantipijar yang disalahgunakan menjadi ajang prostitusi. Di lokasi, polisi langsung mengamankan wanita Tuna Susila yang sedang menunggu pelanggannya. Sempat berkelit, namun ternyata polisi menemukan alat kontrasepsi bekas pakai di lokasi tersebut. Aksi Tim Patriot ini terkam dalam gerbek on location. Sambil di cek yang sebelah sini. Kamu ngapain ngobrol di sini? Ini apa? Terima kasih telah menonton! Boncengan cowok dan cewek. Nah, karena kami penasaran, kami datangi. Pada saat ada yang buka tersebut, coba kami masuk ke dalam. Baru kami selangkah masuk ke dalam, terdengar ada seorang yang lari ke atas. Bapak, izin ya. Sambil di cek yang sebelah sini. Coba ketengah dulu, ketengah dulu. Ternyata ketahuan bahwasannya ada cewek-cewek di situ yang bekerja sebagai tukang pijat. Kedoknya tukang pijat. Padahal mereka juga menawarkan jasa prostitusi. Jadi di situ ruko, yang mungkin dari luar itu orang melihatnya, oh ini sepertinya toko. Tapi ternyata disediakan jasa tempat untuk prostitusi. Ini tempat apa? Ngapain ada di sini malam-malam? Ini loh, lantai ini maksudnya. Oh, tadi kan takut di bawah. Ya, ngapain lari ke atas? Takut. Takutnya kenapa? Bapaknya malam-malam. Parah lari juga. Yang marah siapa orang kita diem kok. Orang masuk ke mana sih diem, muka pitu. Ya, kalau nggak salah ngapain takut? Tadi masnya lari juga ke atas? Iya, takut lah. Iya, siap lah. Takut sih. Kenapa? Kenapa lari? Kenapa lari? Kira-kira ada apa? Hah? Gak ada apa-apa, kenapa lari? Ada NGPP gak? Gak apaan, mbak. Gak ada apaan. Karena tinggal di mana? Di sini ngapain? Hah? Di sini ngapain? Ah, di mobela? Mbaknya bertiga di sini ngapain? Oh, kalau dia ini habis namain tempatan. Ya, kalau kita emang kalau mobela tuh sih ini numpang. Ini tamunya siapa? Oh, ini aku numpang belkin nih. Ini tamunya siapa? Ini tamunya yang kuning. Gak ada apaan juga. Gak ada yang maksudnya. Jadi, kalau kamu ngapain di sini kesini. Gak ada yang kuning nih. Jangan main salah-salahkan. Jujur, itu tamu kita berdua ngobrol gitu loh. Ngobrol? Ngobrol ngapain di sini? Kamu kok tadi katanya gimana? Iya, nunggu ya. Iya. Kamu tinggal di mana? Kamu kerja atas ketemu dia. Di mana? Di mana? Babelan. Babelan? Kamu tinggal di Babelan. Harus pulang kerja. Tinggal di Babelan, kenapa bisa sampai di sini? Kenapa lagi sama teman? Kamu cuma teman. Tadi bisa ketemu. Iya, lagi sama teman jam setengah tiga. Ngapain sama teman jam setengah tiga? Tidak ketemu di tempat jalan tadi. Dia ini ketemu di tempat jalan. Saya udah pernah lama. Tapi tadi saya... Iya, ngapain di sini? Kenapa nggak dibawa pulang? Saya ke belakang. Kenapa nggak dianterin pulang? Pertanyaan saya, ngapain di sini berdua? Setelah kami cek kamar per kamar, terlihat itu kamar masih berantakan dan ada bercak-bercak. Seperti cairannya di kasur yang masih baru. Banyak cewek-cewek pekerja seks komersial yang menggunakan tempat tersebut untuk melakukan praktek prostitusi. Kamu di sini ngapain? Kerja kah? Atau apa? Jujur aja kerja. Ya. Dapet fee-nya dari siapa? Ya, aku ngapainnya dari tamu. Kamu kan tadi bilang kamu kerja ngurut. Emang biasanya di sini ya? Ya, enggak. Baru ini sih. Baru ini pengen ngurut di sini? Iya. Ngobrol ngapain di dalam? Itu pintu ditutup loh. Tunjukin kamar kamu yang mana? Nah, kan ada kamarnya. Ini kamu sewa? Sewa. Bayarnya ke siapa? Bapak. Bapak yang mana? Bapak yang di bawah? Setiap halam ya kamu di sini ya? Enggak, enggak ada di sini. Baru ini? Enggak. Kamu ngapain ngobrol di sini? Ini apa? Enggak tahu, Pak Simba. Ini apa? Ini apa? Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Logika enggak kamu jam setengah tiga ngobrol di tempat kayak gini? Ngapain? Cuma ngobrol sama cowok di tempat seperti ini? Dalam kamar lagi? HP kamu mana? Pak, saya enggak punya HP itu, Pak. HP kamu mana? Askeprojeng, tapi saya enggak punya. Janjiannya gimana? Janjiannya gimana? Katanya temen kamu bisa janjian di tempat seperti ini, jam segini? Kamu enggak ada alat komunikasi mustahil. Tadi katanya enggak bawa apa-apa kamu. Tadi katanya kamu enggak ada KTP. Pak, saya enggak ada alat komunikasi mustahil. Tadi kita sudah berada di salah satu ruko dan tadi langsung dipimpin oleh Ibtu Dirga. Bang, boleh mungkin diceritakan terkait dengan ruko yang bertiga lantai ini? Apa yang ditemukan, Bang? Jadi tadi sebenarnya rukunya tertutup rapat ya. Tertutup rapat, seperti kayaknya sudah tutup. Tapi setelah kita gedur-gedur ternyata dibukakan, ada yang jaga di bawah. Sebenarnya kita enggak ribut ya. Kita tenang aja, kita kalem. Pada saat kita mau naik ke atas, kita mendengar ada orang yang lari ketakutan. Kita kejar sampai di atas, terus kita mendapati ada tiga cewek dan dua cowok. Setelah kita interogasi, ternyata tiga cewek itu adalah mengakunya sebagai tukang pijat. Tukang pijat, tetapi setelah kita dalamin lagi, ternyata mereka juga menawarkan jasa prostitusi. Nah, seperti itu. Kita juga bisa cek tadi kamar-kamarnya di sini. Jadi memang kedoknya hanya ruko, tapi ternyata di dalam, setelah kita cek, terjadi praktek prostitusi. Baik, berarti setelah ini, kelima orang ini akan langsung dibawa ke poros, dilakukan penilakan selanjutnya atau seperti apa? Nah, nanti kita coba dalamin lagi di sini. Apabila memang kita indikasikan, oh ini ada kesalahan ataupun pelanggaran, akan kami bawa ke poros. Oke, baik. Terima kasih banyak itu dirga. Selamat bertugas kembali, Bang. Dan Pemirsa bisa dilihat di sisi kanan saya. Ini merupakan salah satu bilik yang digunakan oleh pasangan-pasangan yang juga melakukan pijat atau prostitusi. Begitu, ini bisa disaksikan. Terima kasih telah menonton!